oke lor terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat rizwanji channel dimanapun sahabat berada semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan dalam mencari rezeki dan berkah untuk rezekinya sahabat ya oke jadi pada kesempatan kali ini cuaca lagi mendung sahabat ya di siang hari nah ini adalah apa itu penampakan dari kemarin sore yang habis hujan itu sahabat ya sekarang mulai terkenang lagi sahabat-sahabat bisa melihatnya bahwa di parit-parit ini di samping bedengan saya ini sudah mulai nampak banyak airnya sahabat ya dan saya akan melanjutkan video ini lagi tapi sebelum itu buat sahabat yang kebetulan mengaktifkan video ini dan belum subscribe silakan bisa di subscribe dulu tombol merah yang ada di bawah itu sobatnya diklik dan jangan lupa untuk selalu menyalakan loncengnya sahabat supaya saat channel ini mobil video sahabat nanti akan mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya dari channel ini nah terkait dengan rumput otot yang beberapa hari saya tanam sahabat ya itu rumputnya sekarang tumbuh subur sahabat seperti ini kondisinya sekarang dan ini adalah hasil video yang hari ini sahabat ya ini waktu siang jadi ini paritnya atau di samping bedengan ini ada airnya sahabat ya ini adalah air hujan dari kemarin sore yang turun cukup deras sahabat ya sehingga membanjiri pekarangan rumput otot saya sahabat nah saya disini akan membuatkan video mengenai rumput otot saya keadaannya seperti apa sahabat ya dan saya akan mulai dari sini sahabat jadi di sekitaran sini tanpa rumput yang saya tanam itu sudah mulai menumbuhkan tuna sahabat ya diatasnya seperti ini nah yang ini sahabat ya ini sudah mulai muncul dan seperti ini juga kita akan lihat penanaman yang ada di sebelah sana yang berjejer itu sahabat ya apakah itu benar-benar sudah tumbuh atau masih seperti biasa akan saya cek nah seperti ini sahabat ya dan ternyata ini sudah mampu untuk menyerap air sahabat ya sehingga rumput ini daunnya sudah menjadi hijau dan perkembangannya juga cukup bagus dan disini karena habis hujan dan airnya naik sahabat ya sehingga untuk pekarangan ini ayam itu enggan untuk kesini sahabat ya jadi untuk tunas-tunas yang kemarin dipatok ayam itu sekarang mulai berangsur membaik lagi sahabat nah contohnya seperti ini sahabat ya nah seperti ini ini contoh tunas-tunas yang habis dipatok ayam sahabat sekarang sudah bermunculan lagi sahabat ya seperti ini juga nah seperti ini jadi tampak pada video sahabat ya bahwa rumput ini sudah mulai berangsur mampu menyerap air sehingga daunnya itu menjadi hijau sahabat seperti ini sahabat ya nah ini ini juga penanamannya full satu lonjor atau satu batang rumput beserta daunnya sahabat ya nah dan ini kemarin juga saya ambil untuk daunnya sahabat ya yang karena penguapan itu nah seperti ini sahabat biasanya itu kalau siang itu rumput-rumput yang saya tanam seperti itu yang panjang-panjang seperti ini juga sahabat ya nah yang seperti itu juga itu biasanya kalau siang kalau disini tidak ada air sahabat ya otomatis bagian daun yang paling luar itu akan mengering seperti ini sahabat nah seperti ini sahabat ya sahabat bisa ambil untuk daun yang seperti ini nah supaya apa supaya nanti untuk mata tunasnya yang misalkan untuk ruas batangnya itu sudah kelihatan maka tunas tersebut akan cepat keluar sahabat cepat nongol seperti itu loh sahabat ya nah seperti itu contohnya jadi seperti ini juga ya yang ini bisa kita ambil seperti ini kita kupas sahabat ya setelahnya nah seperti ini supaya apa supaya mata tunasnya bisa kelihatan dan nanti saat sudah kelihatan maka akan tumbuh tunas seperti ini sahabat tunasnya akan cepat keluar seperti ini sahabat ya nah seperti ini jadi kemungkinan kalau nanti ini saya teruskan sahabat ya untuk penanamannya asalkan di tempat ini atau di sekitaran pekarangan saya ini tidak banyak ayam sahabat ya otomatis rumput ini pasti nanti akan seperti itu sahabat nah seperti itu sahabat ya itu sengaja saya biarkan untuk bibit sahabat jadi yang ada di sebelah sana itu kita akan kesana sahabat ya nah oke jadi yang ada di sebelah sini nah ini jadi ada beberapa rumpun di sebelah sini sahabat ya terutama yang ini ini habis saya lakukan pemotongan sahabat ya nah seperti ini ini sisanya ini steknya yang masih hidup ini saya gunakan untuk pembibitan yang mana bibit tersebut sudah beberapa saya tancapkan di sebelah sana sahabat ya jadi kondisinya seperti ini ini sengaja tidak saya panen sahabat ya ini akan saya jadikan bibit untuk menyulami rumput-rumput yang ada di sebelah situ dan ini yang ada di belakang saya ini adalah rumput pakcong sahabat ya yang ada di sebelah sana adalah rumput zanzibar jadi kemungkinan yang ada di sini juga rumput zanzibar itu juga ada tapi jarang sahabat ya karena waktu penanamannya dulu ini tercampur dengan rumput zanzibar jadi seperti ini sahabat ya kondisinya setelah kemarin di landa hujan yang cukup deras sahabat ya sehingga membuat ini bedengannya ini di kanan kirinya ini banyak air yang tergenang sahabat nah jadi seperti ini sahabat ya untuk tunas rumputnya juga sudah mulai berangsur membaik sahabat asalkan tidak dipotong ayam insya Allah untuk bangpakan ini nanti akan tumbuh subur sahabat jadi yang seperti ini nah ini yang seperti ini sebenarnya perlu kita cabut lagi sahabat ya untuk kita tanami ulang yang seperti ini walaupun ada sebagian tunas yang muncul itu tidak membuat rumput ini langsung tumbuh seperti lainnya sahabat ya biasanya rumput ini akan tetap seperti ini sahabat ya untuk perkembangannya tidak terlalu tumbuh secara cepat sahabat nah jadi seperti ini di sini juga kalau sahabat menanam stek dengan cara stek sahabat ya ini apabila daunnya sudah mengering seperti ini bisa sahabat copot atau sahabat kupas seperti ini sahabat ya tujuannya untuk mempercepat tunas itu semakin besar sahabat nah jadi seperti ini sahabat ya seperti ini ini karena kalau kita tidak kupas seperti ini biasanya akan terjadi akan terjadi busuk batang sahabat nah jadi seperti ini sahabat ya ini kemarin lupa atau lama saya kupas sahabat ya sehingga batangnya busuk seperti ini tapi kemungkinan untuk bagian yang bawah ini masih bisa hidup sahabat nah seperti ini juga sahabat ya ini sangat kecil sekali nah ini kelihatan sahabat ya nah ini ini kalau tidak kita kupas ini nanti untuk calon tunasnya itu sulit untuk berkembang sahabat nah jadi seperti ini jadi seperti ini sahabat ya untuk pekarangan rumput dodod saya yang kemarin habis hujan cukup deras sehingga membuat pekarangan ini tergenang air sedikit sahabat nah jadi seperti ini kurang lebihnya oke jadi untuk konten kali ini adalah konten mengecek rumput dodod sahabat ya jika sahabat menyukai video ini jangan lupa di tekan tombol like dan jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar di bawah sahabat ya dan jika sahabat belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya sahabat supaya saat channel ini mengupload video sahabat nanti akan mendapatkan notifikasi video video terbaru dari channel ini oke karena ini sudah mau hujan lagi sahabat ya saya akhiri dulu nanti akan atau besok akan saya sambung dengan video video terbaru lainnya dan insyaallah untuk channel ini itu akan saya akan usahakan untuk upload video setiap hari sahabat ya terima kasih apabila ada salah kata dalam pengucapan maupun pengambilan video yang kurang berkenan di hati sahabat riswanji saya minta maaf yang sebesar-besarnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh riswanji channel selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!